Paris Saint-Germain bertamu ke markas Sociedad dalam partai leg 2 babak 16 besar Liga Champions. Mentas di Stadion Anoeta, Selasa, 5 Maret 2024, waktu setempat PSG mencundangi tuan rumah 2-1. Siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe yang memborong ukiran dui gol ke gawang kawalan Alex Ramiro. Sociedad sebatas menipiskan jarak melalui tembakan Mikel Marino. Hasil ini melengkapi keunggulan 2-0 yang diraih PSG pada pertemuan pertama di Paris. Pasukan Luis Enrique pun maju ke perempat final dengan agregat telat 4-1 atas Sociedad. Ini adalah kali pertama Paris lolos melewati babak 16 besar sejak 2021 setelah gugur melulu dua musim terakhir. Padahal, pada musim 2021 hingga 2022 dan 2022 hingga 2023 mereka diperkuat Lionel Messi. Namun, Messi tak sanggup menghindarkan kekalahan klub dari Real Madrid dan Bayern Munchen di tahap ini. Keputusan Enrique memasang Kylian Mbappe sebagai starter lagi menjadi tema menarik dari pertandingan ini. Dalam dua partai sebelumnya, Kapten Timnas Perancis itu tak diberi kesempatan main penuh oleh Enrique. Namun, tindakan Enrique kelihatannya bagus agar menabung tenaga dan fokus Mbappe untuk Liga Champions. Sampai babak pertama kelar, Paris unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Mbappe melengkapi brace dengan pergerakan memukau lainnya dari sisi kiri serangan. Mbappe merangsit ke kotak penalti lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang menaklukkan Ramiro di tiang dekat. Sociedad sempat membuka harapan menipiskan defisit ketika underbar Renetia menaklukkan Gianluigi Donnarumma. Namun, gol winger Sociedad itu dianulir karena offside. Di menit-menit akhir, Laryl akhirnya mendapat gol hiburan dari tembakan Mikel Merino yang menyambar bola muntah hasil tepisan Donnarumma. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton, silakan, 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 sil